We were playing with fire, everything turned to dust, when we aim to say hi to you. We got it, Ole Missy! It's Tawin Nunez! It's Cristiano Ronaldo, Erling Haaland! Dibekali skill dan insting mencetak goal yang baik, membuat Kai Havertz sempat menyandang status pemain termalat Chelsea saat diboyong dari Bayer Leverkusen pada awal musim 2020-2021. Ketika itu, biaya tak kurang dari 72 juta pounds atau sekitar 1,3 triliun menjadi mahal yang harus dibayarkan The Blues ke Leverkusen. Nah, dengan biaya transfer semahal itu wajar jika fan Chelsea kemudian menaruh ekspektasi besar terhadap gelandang timnas Jerman tersebut. Akan tetapi, bagi Havertz, semua tentu tak berjalan semudah apa yang ia pikirkan. Datang dengan status pemain mahal, nyatanya tak langsung membuatnya mampu memenuhi harapan dari penggemar Chelsea, terutama di awal kedatangannya. Havertz dianggap tak bisa membuat dampak signifikan bagi permainan Chelsea sehingga membuat sejumlah fans kecewa padanya. Nah, beruntung bagi Havertz, performa buruk di awal kedatangannya di Stamford Bridge tak berlangsung di sepanjang musim. Sebab sampai akhir musim, Havertz diketahui sudah mulai nyetel dengan permainan Chelsea. Gelandang serang 23 tahun itu bahkan menjadi pahlawan kemenangan Chelsea lewat gol tunggalnya di final Liga Champion musim tersebut saat menghadapi Manchester City. Dan bila dihitung secara keseluruhan, Havertz tercatat mampu menorekan 9 gol dan 8 asis dari 48 pertandingan di musim perdanaannya itu. Havertz, Chelsea di depan. Kai Havertz dengan kemampuan pertama di Liga Champions League telah menjelaskan kemampuan. Nah, baru-baru ini Kai Havertz akhirnya buka suara dan menjelaskan soal alasan mengapa dirinya kesulitan beradaptasi pada awal-awal kedatangannya di Stamford Bridge. Kepada The Guardian, Havertz mengaku sangat tertekan dengan ekspektasi besar dari fans Chelsea. Terlebih, dia juga dianggap seperti Lionel Messi gara-gara harga transfernya tersebut. Bagi saya, harga adalah masalah yang besar. Saya adalah pemain termal Chelsea. Saya tidak mengerti berapa banyak uang yang dibayarkan, tetapi itu normal dalam sepak bola. Lihat, transfer terbaru kami. Itu membawa tekanan karena orang mengira Anda adalah Messi. Lebih lanjut, Havertz juga mengatakan bahwa orang-orang yang mengkritiknya lupakan satu hal, kalau ia masih sangat muda. Dan ia mengatakan memang sulit bagi pemain seusianya kala itu untuk bisa tampil langsung gacon, apalagi di klub dan liga yang berbeda. Saya masih 21-21 tahun. Orang-orang tidak melihat itu. Mereka melihat harganya, jadi Anda harus menjadi hebat sejak hari pertama. Anda bisa merasakannya, ketegangannya. Anda membacanya, mendengarnya. Saya datang waktu COVID. Setelah melalui beragam momen sulit, Havertz mengatakan, kalau satu-satunya cara agar bisa lolos dari kritikan adalah dengan bermain apik secara stabil. Sebab jika penampilan seorang pemain menurun sedikit saja, maka orang-orang bakal menghajarnya dengan kritikan tanpa ampun. Anda harus stabil. Jika Anda bermain buruk, itu tidak membuat Anda menjadi orang terburuk di dunia dan yang tertinggi tidak nyata. Semuanya bergerak cepat. Beberapa bulan terakhir adalah contoh yang baik. Semua orang kesal dengan saya. Saya tidak mencetak gol. Saya bermain seperti sampah. Ini buruk. Itu buruk. Mereka harus menjual saya. Sekarang saya mencetak gol dan semua orang mengatakan saya adalah pemain terbaik. Orang-orang mencintai saya sekarang. Tapi mungkin dalam dua minggu mereka bisa saja membenci saya lagi. Tidak peduli seberapa bagus saya bermain, saya pulang dan pacar saya ingin saya memasukkan piring ke mesin pencuci piring. Nah, bila mengacu pada performa Hevertz secara keseluruhan, memang ia tak sepenuhnya bisa dibilang gagal. Sebab dari segi statistik, pemain Jerman itu sudah mengemas 32 gol dan 15 asis. Dari 128 laga di semua ajang. Dan untuk raihan gelar, Hevertz mampu meraih satu Liga Champion, satu UEFA Super Cup, dan satu Piala Dunia Antar Club. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau Hevertz memanglah pemain yang sangat berbakat. Dan semoga saja, meski kini jarang banget senyum seperti dulu, prestasi Hevertz tetap oke. Dan semoga bisa terus meningkat, guna membuat fans semakin mencintainya.